Mirsa masa kampanye terbuka terus dimanfaatkan Partai Perindo untuk menggalang dukungan dari berbagai pihak. Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo, menggelar pertemuan dengan Ormas Kawulo Pendere Sultan atau Kapsul DIY di kantor DPW Partai Perindo daerah istimewa Yogyakarta. Dalam pertemuan ini, Hati berharap Perindo dapat bersinergi bersama dengan organisasi kemasyarakatan untuk membangun kesejahteraan rakyat sesuai dengan fokus perjuangan partai. Pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan menjadi fokus pemerintahan daerah Yogyakarta. Sektor UMKM, pertanian, kelautan, dan pariwisata menjadi penopang utama di provinsi ini. Sebagai partai yang memiliki visi-visi mensejahterakan rakyat Indonesia, Partai Perindo ikut ambil bagian dalam membangun ekonomi masyarakat Yogyakarta, salah satunya dengan menggandeng Ormas Kawulo Pendere Sultan. Dalam pertemuan ini, Hati kembali menyatakan tekad dan komitmen partainya untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan ekonomi bagi masyarakat menengah ke bawah. Bagaimana Partai Perindo bisa ikut ambil bagian dalam mempercepat kesejahteraan petani? Sehingga mereka lebih modern, misalnya itu antara-mereka juga nelayan. Jadi bagaimana nelayan itu bisa lebih modern, sehingga mereka bisa lebih secara. Perkembangan kehidupan politik dewasa ini menuntut peran partai dalam menjawab persoalan-persoalan real yang tengah dihadapi masyarakat. Partai Perindo diharapkan mampu menjadi alternatif partai baru pilihan rakyat pada pemilu 2019 ini. Di My News melaporkan.